J-O6 Dragons menjamu peringkat kelima klasemen sementara Kalik 2, Busan Aipak, dalam laga yang digelar di Guangyang Stadium, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023, J-O6 Dragons harus puas berbagi angka dengan tamunya setelah hasil imbang 1-1. Di laga ini, nama Asnawi Mangkualam kembali berada dalam daftar skuad J-O6, Asnawi masuk ke daftar pemain cadangan, namun sayangnya Asnawi tidak dimainkan sama sekali dan hanya mendukung rekan-rekannya dari bangku cadangan di sepanjang laga. Bertindak sebagai tuan rumah, J-O6 Dragons justru harus tertekan di awal babak pertama. J-O6 Dragons tertinggal lebih dulu, Lim Min Hyuk sukses membobol gawang tuan rumah di menit ke-9, tendangan kerasnya dari luar kotak penalti tak mampu di bendung Kim Dasol, setelahnya tak ada lagi gol yang tercipta, babak pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk Busan Aipak. Di babak kedua, J-O6 berupaya keras untuk menyamakan kedudukan, J-O6 Dragons baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-56, Valdivia mencantumkan namanya di papan skor. Kedua tim saling jual beli serangan, Busan Aipak tampil lebih berbahaya di penghujung laga, namun pertahanan J-O6 mampu meredam gelombang serangan Busan begitu pun sebaliknya, kedua tim tak mampu membalik keadaan, laga berakhir imbang 1-1. Dengan hasil ini, J-O6 Dragons tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 14 poin. Di sisi lain, Busan Aipak berada di urutan ke-5 dengan torehan 17 poin. Terima kasih telah menonton!